Kesempatan kali ini kita kembali membahas topik keluarga bersama Bu Linsi dan Pak Dhani. Kali ini temanya adalah Intimacy dalam Keluarga Kristen. Sebelum kita memelajarannya, kita akan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dimiliki nama-Mu, ya Tuhan ala kami. Terima kasih sudah mempertemukan kami di Zoom Meeting kali ini. Jurahkanlah Rokudus-Mu, senantiasa bimbing kami untuk mengerti dan memahami juga menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, jauhkanlah segala gangguan dari acara ini. Lancarkanlah semuanya dalam nama Yesus tutup bungkus acara ini, tutup bungkus kami di sini atas nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Bu Linsi dan Pak Dhani. Salam Bapak-Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam pembahasan Intimacy ya, keranjutan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas, saya sama Bu Linsi, mungkin dari pertanyaan juga Bu Isha, lebih diperlagi, lebih dalam lagi secara iman Kristen. Jadi kemarin sudah dibahas tentang bagaimana Intimacy itu. Lebih dari sebuah kedekatan, dalam tanda putih, bukan hubungan seksual ya, intinya juga akan mengarah ke sana. Jadi perlahan Bapak-Ibu Saudara akan kita bawa kepada pengajaran yang lebih dalam, dalam iman Kristen. Jadi Intimacy di sini, kita akan mengajak untuk mendasarinya dalam iman Kristen ya. Dalam iman Kristen itu seperti ini. Jika sesuatu dilakukan secara open-minded, secara terbuka dalam pikiran kita yang selalu berusaha untuk menjadikan lebih baik. Kenapa harus berusaha menjadikan lebih baik? Karena kita harus selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Di sini Rauh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana kita akan melakukan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Semakin hari progres kita naik level. Semakin hari kita semakin lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan baik dengan anggota tubuh, terutama dalam pikiran dan hati kita, itu semakin layak dan semakin membuat Tuhan senang dan bangga. Seperti itu. Mungkin audien ada yang di luar Tuhan, kalian harus menghormati bagaimana iman kita seperti apa. Jadi seperti kita juga menghormati kalian. Nah ya, intimasi sebelum kejenjang pernikahan itu memerlukan sebuah komitmen. memerlukan sebuah passion yang terarah. Ya, passion itu hasrat. Hasratnya harus terarah. Bagaimana dengan hasrat terarah? Hasrat terarah adalah hasrat yang selalu berada dalam dalur positif. Dalur positif. Kalau orang-orang di luar Kristus ya, di luar kendali Tuhan Yesus, itu hasrat itu bisa tersetimulus dengan sesuatu sepeling. Tapi ujungnya apa? Hanya sebuah kenikmatan. Hanya sebuah kepuasan diri sendiri. Tidak mempentingkan orang lain. Jadi, intimasinya akhirnya apa? Akhirnya carut-marut. Akhirnya kedekatannya hanya termotivasi oleh keinginan sendiri. Tidak memedulikan oleh keinginan orang lain. Intimasi yang dimaksud di sini adalah buah kedekatan yang terarah. Misalkan antara sahabat. Intimasi saya terhadap sahabat saya apa? Apakah saya menjadi sahabat yang sedati? Selalu ada waktu yang diperlukan buat sahabatnya. Lelah berkorban dan mau mengerti perasaan sahabatnya. Bukan mementingkan keperluan. Aku membutuhkan dia karena aku meminginkan sesuatu. Tidak ada hal seperti itu. Jadi, itu sebuah sahabat. Bagaimana intimasi antar teman? Bagaimana intimasi antara anak dan orang tua? Bagaimana intimasi yang dalam tanda petik yang akan kita bicarakan secara utama ini adalah seseorang yang isimewa. Intimasinya anak mana? Seperti apa? Baik, kita akan memulainya step by step bersama Ibu Lingsi. Silahkan Ibu Lingsi. Oke, Pak. Tadi Pak Dhani kan sempat menyinggung mengenai bukan hanya kepuasan sendiri ya. Kalau di keluarga Kristen, itu bukan hanya memuaskan birahi sendiri, tapi apakah kita sudah memuaskan juga pasangan kita. Sebelum kita ke sana, kemarin itu ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana mengenai oral seks? Bagaimana mengenai oral seks di dalam pernikahan Kristen? Nah, kita bisa masuk ke 1 Korintus, ya. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7, ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 7, ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 8, ayatnya yang ketiga. Oke, silahkan Pak Moderator. Sudahlah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Oke, yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikianlah pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Oke, yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menudai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Oke, yang ketiga tadi dikatakan, kalau di Inggris saya ya, husband should fulfill. Saya coba ambil dua language-nya ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, dan demikian pula istrinya kepada suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya, dan begitu juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi, mengenai oral seks itu harus ada persetujuan. Persetujuan antara suami istri. Kalau misalnya si suaminya memang demennya oral seks, tapi kalau si istrinya tidak, bukannya tidak mau, tapi tidak enak ya, tidak merasa fit. Si suami juga harus menghargai pendapat istri, menghargai istri. Karena seperti tadi dikatakan pada ini, bukan hanya kepuasan sendiri. Yang penting papa puas. Ya mama ntar dulu deh. Tidak seperti itu. Kalau memang si suami menginginkannya, menginginkan oral seks tersebut, suami juga harus memenuhi oral seks kepada si istri. Jadi, saling memenuhi. Ada persetujuannya. Kalau tidak ada satu tidak mau, ya jangan dilakukan. Toh, pernikahan itu bukan hanya sekedar kepuasan di dalam ranjang. Ya kan? Tapi persetujuan. Pengertian. Saling menghargai. Saling mengasihi. Saling menghormati satu sama lain. Ya itu mengenai tadi ya mengenai pertanyaan. Ini pertanyaannya minggu kemarin sebenarnya, tapi tidak sempat dibawa. Jadi, saya bawa di minggu ini. Ada lagi Pak Dhani, sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Ini baru satu hal ya. Baru satu hal aja yang mungkin konflik. Jadi, di Kristen itu tidak ada harus, keharusan bagaimana ya. Harus begini, 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 begini. Seperti kalau di agama sebelah kan ada tuh. Harus bagaimana, harus bagaimana. Mau begini, berdoa. Mau dimasukin, berdoa. Mau dikeluarin, berdoa. Mau dimulai, berdoa. Udah gak sempat berdoa. Yang ada udah ngap-ngapan. Udah ngap-ngapan duluan. Jadi gitu. Mulai semuanya dengan dalam nama Yesus, berkahi pernikahan ini, berkahi hubungan suami-istri ini. Ya, itu aja doanya ya. Gak usah yang neko-neko gitu. Tutup bungkus hubungan seksual ini. Dalam nama Yesus, sudah selesai. Begitu ya Pak Dhani. Oke, silahkan Pak Dhani. Karena ini nanti saya akan membahas lebih dari mitos-mitos yang salah. Yang ada di luar sana mengenai love. Silahkan Pak. Saya pernah punya pasien di Jakarta. Mungkin ini nanti kalau di broadcast, di Youtube, satu kali mendengarkan seperti ini. Jangan khawatir, ini tetap secure. Jadi, saya pernah punya pasien. Suami isi seorang pekerja karier ya. Prestasinya luar biasa. Anak-anaknya sudah besar. Sekolah sampai ke luar negeri. Jadi, mereka keluarga yang sangat sukses. Semua orang melihat suami-istri itu harmonis. Rajin ke gereja. Tapi di dalamnya ada sesuatu masalah yang luar biasa. Tidak pernah diketahui oleh anaknya. Jadi, berpuluh-puluh tahun suami-istri itu merita satu perkara yang sulit mereka pecahkan. Perkaranya adalah seperti yang pertanyaan itu. Jadi, istrinya tidak mau hubungan seks itu ada oral. Tapi, suaminya selalu menginginkan oral. Nah, dari sini ada sebuah pertengkaran saat mereka akan memulai hubungan suami-istri. Pertengkaran itu sampai puluhan tahun. Dan mereka mencari solusi itu di berbagai psikolog, psikiater. Dan mereka belum pernah menemukan bagaimana solusinya. Nah, ketika ketemu dengan saya itu, Tuhan tuntun saya hanya sederhana. Ibu dan bapak ini harus ke rumah orang tuanya masing-masing. Dan bertanya, pada saat mereka kecil, pada saat mereka menyusui itu seperti apa? Jadi, ibu bapak ini pulang ke kota masing-masing. Ke orang tuanya kebetulan orang tuanya masih hidup. Meskipun umurnya 70 lebih saat itu, sebuah ceritanya. Nah, alhasil ternyata si ibu ini waktu masa menyusui hanya sampai beberapa hari. Jadi, tidak sampai satu minggu. Kemudian, karena ibunya ini juga seorang pengusaha. Kemudian, susu itu melalui botol. Dan itu dilaksukkan oleh babysitter. Sedangkan masa kecil, bapaknya itu masa menyusuinya penuh. Nah, jadi tidak masalah. Jadi, di sini adalah bahwa si ibu ini itu tidak pernah mengalami buah kesukatan yang begitu dekat dengan ibunya. Nah, mereka rekonciliasi meminta maaf sama ibunya. Ibunya juga meminta maaf karena tidak bisa memenuhi masa menyusui itu. Nah, hanya seperti itu solusinya. Hanya seperti itu. Tapi, tidak pernah mereka ketahui bahwa itu menjadi masalah besar secara psikologis. Itu yang harus dipenuhi. Seperti permainan puzzle ya. Gambar yang hilang itu yang dihidup. Itulah yang dicari. Nah, ini berarti bahwa apa? Semua jawaban, kita peroleh jawaban permasalahannya. Kita peroleh dari mana? Dari Tuhan. Sebuah intimasi, sebuah kedekatan, sebuah keharmonisan, sebuah romantis gitu ya. Semuanya hanya bertahan beberapa menit, jam, atau hari saja. Kenapa? Karena fluktuasi manusia itu naik turunnya itu berbeda. Pada saat ini bisa jadi bapaknya lagi on fire gitu ya. Lagi bersemangat, sehat, fit, good mood gitu ya. Sedangkan ibunya kurang gitu ya. Lagi bad mood dan sebagainya. Tetapi, kalau tanpa Tuhan, biasanya. Ah, kamu ini ya, gak tahu orang mau santai. Apa? Aku gak mau. Flaminya, jadi misalkan punya pikiran negatif. Sudah punya simpenan lain ya? Kenapa aku gak mau? Gitu ya. Perkara kecil itu bisa meledak jadi jangkat besar. Ya, sesuai pertanyaan tadi. Oral gitu ya. Boleh enggak? Nah, terus dijelaskan sama Bu Linshi melalui dasar air tersebut bahwa semuanya terbuka. Ya, apa maumu? Aku memberikan apa yang aku cinta gitu ya. Bukti nyata yang kucintai, oh iya, aku penuhi apa yang engkau mau gitu ya. Terima kasih suamiku, terima kasih istriku. Itu yang terjadi. Ya, jadi seimbang. Tidak ada ketidakseimbangan, jadi seimbang. Seperti itu. Itu tambahan saya Bu Linshi. Baik, kita dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi harus ada komunikasi. Tetap ya, komunikasi adalah hal yang paling utama. Meskipun dalam hubungan ranjang. Dalam keranjangan, tetap komunikasi harus ada. Ada lagi misalnya begini. Si istri lagi gak mood. Suaminya lagi mood. Kan kebanyakan seperti itu ya. Kalau perempuan itu kan memiliki masalah seperti PMS, PMS, atau menjelang menepaus, seperti saya. Hormonnya itu lagi naik turun. Kadang-kadang laki-laki tidak mengerti akan hormon yang naik turun ini. Karena laki-laki mungkin tidak mengalami. Mengalaminya ya. Mungkin puber kedua aja. Jadi maunya ke situ terus ya. Maunya berhubungan seks terus. Maunya bersama istri terus ya. Tapi yang namanya wanita yang memiliki hormon yang kadang-kadang tidak stabil. Memiliki kesulitan. Bukan hanya kesulitan untuk bisa jadi napsu. Tapi kadang-kadang sering ya saya juga mengalami kemaluan kita ini seperti sakit. Sakit seperti meradang ya. Bukan karena kita sakit, tapi karena fluktuasi hormon yang tidak stabil. Kadang-kadang kita berhubungan seks itu bukan enikmat, tapi sakit. Saya juga suka mengalami seperti itu kalau hormonnya sedang tidak stabil. Ini terjadi juga yang PMS, yang masih menstruasi, yang masih muda-muda, yang masih menstruasi. Juga yang sudah mengalami premenoposal dan monoposal seperti saya. Kadang-kadang, suami kan menunduh, kok kamu tidak mau, kok kamu tidak mau, tidak tertarik sama saya. Apakah kamu punya simpenan lain? Jawabannya tidak seperti itu. Bukan karena si perempuan, atau bukan karena saya tidak menginginkan atau tidak hangat. Karena hormonnya, hormon untuk dorongan ke situ, itu seperti padam, seperti tidak ada. Dan juga karena kesakitan itu. Nah, mungkin suami dan istri bisa mencari solusi. Solusinya apa ya? Supaya istri tidak sakit kalau berhubungan seks. Tidak kesakitan. Istri bisa juga menikmati, seperti halnya suami bisa menikmati. Karena itu, ini dua, ini mutual ya. Ini mutual relationship, jadi hubungan yang harus seimbang. Seperti di 1 Korintus 7 ayat 4 tadi, dikatakan, kalau tubuh wanita, tubuh istri adalah milik suami, dan suami juga milik istri. Jadi, si suami juga tidak bisa neko-neko dengan tubuhnya sendiri. Misalnya, yaudah mah, karena kamu tidak bisa, aku masturbasi sendiri, atau onani sendiri, atau cari perempuan lain untuk memuaskan diri. Nah, tidak bisa begitu juga. Karena itu kan harus dengan persetujuan istri. Apakah istri setuju seperti itu? Ya, karena tubuh Anda bukan milik Anda sendiri sekarang. Ya, tapi milik istri. Begitu juga istri. Ya, tidak bisa memuaskan diri sendiri dengan cara, misalnya, memuaskan diri sendiri dengan mainan, misalnya ya, mainan seks ya, tanpa persetujuan suami. Jadi, harus ada, harus ada konsens, harus ada persetujuan diranjang antara suami istri. Oke, kita melakukan seperti ini. Oke, kita main dengan, apa, dengan mainan. Tapi, mainannya berdua, jangan mainan sendiri ya. Punya mainan, dipakai berdua, jangan dipakai sendiri ya. Terus ngumpet-ngumpet lagi ya. Nah, jangan seperti itu. Harus semuanya dengan persetujuan. Supaya, supaya apa? Supaya tidak ada iblis yang menyelinap masuk di antara kalian berdua. Seperti prasangka-prasangka. Oh, kamu ada simpenan lagi ya. Oh, kamu ada pacar ya. Oh, kamu ada selingkuhan ya. Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, ya, itu baru masalah satu. Masalah oral seks, masalah mainan. Banyak lagi yang akan kita bahas ya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dhani. Mungkin ada Pak Dhani. Pak Dhani ada tanggapan mengenai kehal itu, Pak Dhani. Silakan. Ya, jadi, Bapak-Ibu Saudara masih ingat nggak waktu pelajaran SMP, kalau nggak salah? Matematika, ya. Matematika SMP. Habnya irisan. Ya, irisan. Jadi, ada dua lingkaran, ya. Ada dua lingkaran. Lingkaran ini menempel, gitu ya. Ketika menempel, ya. Yang menempel yang berapa luas? Seberapa luas irisan, gitu ya. Kan diarsir itu lingkarannya. Nah, itu menunjukkan seberapa intim, seberapa dekatnya saudara dengan pasangan. Nah, kalau menyesuaikan dengan firman Tuhan, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi, dua irisan, dua lingkaran ini sudah klop jadi satu, gini. Nah, untuk menuju penyatuan ini memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, ya. Waktu tidak sebentar. Masing-masing harus berani membuka diri. Berani mengatakan, aku suka begini, suka begitu kepada pasangannya. Nah, inilah kunci keterbukaan untuk menjadi satu, ya. Bagaimana caranya supaya kalian itu bisa ringan untuk membuka diri, itu kuncinya adalah harus dekat dengan Tuhan. Pertengkaran-pertengkaran pasangan itu lebih banyak diwarnai oleh apa? Lebih banyak diwarnai oleh, aku benar, gitu ya. Pasal itu salah, aku benar. Selalu begitu. Ya, seperti itu. Jadi, tidak ada nuansa pengorbanan dalam hal ini. Jadi, suami istri itu harus rela berkorban. Apa yang dikorbankan waktunya, perhatiannya, gitu ya. Perasaannya. Harus mau. Harus mau. Jadi, kenapa? Karena itu pasanganmu. Karena itu bagian dari dirimu. Kalau itu kalian tidak bisa lakukan, kalian tidak akan pernah bisa menyatu. Ya, kalian tidak akan bisa mengerti perasaan pasanganmu yang sebenarnya. Bahkan mungkin pasanganmu dengan pintarnya, sekuat-kuatnya menyembunyikan apa yang mau dibuka. Kenapa? Kalau ini aku jelaskan, maka pasanganku akan marah. Misalkan gitu ya. Aku akan dibeginikan dan begitukan. Itu yang akan terjadi. Dan ini saya lihat banyak di persoaraan-persoaraan rumah tangga. Makanya, untuk menjadi intim yang sebenarnya, yang menjadi satu, yang benar-benar satu, kedekatannya. Ini kuncinya adalah dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan mengerti banget kedalaman hatimu. Dan dia paling sabar untuk menontonmu bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Itu kuncinya. Jadikan pilar Tuhan Yesus yang utama. Maka penyatuan, keintiman itu akan terjadi dalam rumah tangga. Ya. Nah, itu Ibu Lintri, tambahan saya. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, seperti yang Pak Dhani contohkan tadi ya. Dua lingkaran yang perlahan-lahan menjadi satu. Mana nih? Begini ya. Awalnya dari begini nih. Awalnya begini dulu nih. Kenalan. Saling komunikasi. Ya kan Pak Dhani ya. Kalau dicontohkan ya. Begini dulu nih. Lalu saling kenal. Gitu kan. Lalu mulai deh. Menjadi satu. Seperti Tuhan mengatakan. Kalian bukan lagi dua. Tapi satu. Ya, satu lingkaran. Nah, bagaimana supaya satu lingkaran itu tetap dua menjadi satu. Tidak ada yang satu kesini, yang satu kesini gitu ya. Ada lubang-lubangnya gitu ya. Nah, kalau di dalam rumah tangga itu fokusnya adalah Yesus. Fokusnya adalah Kristus. Bukan lagi diri sendiri. Maka kita bisa menyatu seperti itu. Kalau fokusnya bukan lagi Kristus. Maka terjadilah poligami. Wah, saya nggak puas. Karena istri saya sedang menstruasi. Saya kebelet. Jadi ya, mau nggak mau. Gimana supaya disahkan. Saya punya istri lagi yang kedua. Jadi kalau mamah lagi menstruasi. Saya ke istri yang kedua. Ya, kalau menurut saya istri yang goblok. Kalau bilang, ya silahkan Pak, silahkan ya. Nanti kalau mamah lagi menstruasi. Papa sama yang satunya lagi. Itu istri goblok. Artinya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Artinya, Anda tidak sama sekali tidak dianggap sebagai bagian dari si laki-laki tersebut. Istilahnya, pendapat Anda. Pendapat si wanita sama sekali tidak berarti bagi laki-laki. Kebutuhan si perempuan sama sekali tidak berarti bagi laki-laki. Di dalam Kristus, kebutuhan wanita, kebutuhan istri, dan kebutuhan suami itu sangat diperhatikan oleh Tuhan kita. Jadi masing-masing harus bisa memenuhi. Masing-masing juga harus bisa menahan diri. Bagaimana kalau halnya si istrinya ini lagi menggebu-gebu, tapi suaminya lagi sakit. Aduh, Papa tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau gitu saya sama yang lainnya saja. Nah, bagaimana pendapat si Papa? Marah-marah kah? Enak saja lu, Mah. Kan tidak bisa seperti itu. Bukan hanya pribadi. Di dalam Kristus bukan hanya kepentingan pribadi. Yang penting gue puas. Kalau yang penting gue puas, itu sama halnya kalian berhubungan dengan pelacur. Apakah, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bukan hanya yang di Kristen, tapi juga yang di sebelah. Apakah mau Anda dianggap sebagai pelacur yang hanya memuaskan laki-laki? Hanya untuk memuaskan laki-laki. Tapi kepuasan Anda sendiri tidak dipedulikan. Tidak mau dong. Tidak mau dijadikan pelacur. Eh, pelacur itu mahal loh. Pelacur itu satu malam saja itu sudah berapa? Nah, ini Anda sudah dijadikan pelacur, dijadikan pembantu, dijadikan babysitter. Dijadikan tukang masak, tukang cuci, tukang memuaskan semuanya. Dapat berapa? Gaji suaminya Anda berapa? Ya, ini mau dibagi dua. Kalian terlalu murahan kalau buat saya. Ini ibu-ibu yang di luar Kristen ya, yang mau dipoligami. Kalau buat saya, ibu-ibu Anda ini terlalu murahan. Murahan sekali. Lebih murah daripada pelacur. Ya, ini dari saya. Dari saya. Nah, lagi yang dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat kelima. Ya, tadi bahasa Indonesia-nya apa sih? Dan janganlah mengabaikan hubungan suami-istri kecuali atas dasar persetujuan bersama untuk sementara waktu. Bukan selama-lamanya. Untuk sementara waktu. Nah, di antara sementara waktu ini, suami harus bisa menahan diri dari gejolaknya yang membara. Istri juga harus bisa menahan diri dari gejolaknya yang membara. Tidak langsung cari wanita lain atau cari pria lain untuk memuaskan karena masing-masing tidak ada agreement. Jangan mengabaikan hubungan suami-istri kecuali atas dasar persetujuan bersama dalam sementara waktu. Jadi, tidak boleh selamanya. Tidak boleh mengabaikan juga. Si istri membutuhkan. Kalau gitu, cepat-cepat rekonsiliasi kembali. Kalau yang pisah ranjang, ayo cepat-cepat rekonsiliasi. Jadi, satu ranjang. Kalau yang pisah rumah, cepat-cepat rekonsiliasi. Mungkin membutuhkan mediator. Mungkin membutuhkan counseling atau counselor untuk menyatukan pendapat. Silahkan. Jangan. Apa sih? Yang penting gue. Yang penting gue, yang penting gue. Nah, kalau sudah kita memiliki yang penting gue, yang penting gue aja. Itu sudah keluar dari kekristanaan. Sudah keluar dari anugerah yang diberikan kepada Kristus. Seperti itu. Mungkin ada, saya ada firman lagi ya. Mengenai saling memuaskan rumah. Saling memuaskan istri. Dan memuaskan suami. Kita ke Ibrani mungkin, Gus. Eh. Ya. Ke Ibrani mungkin ya. Ke Ibrani 13, ayatnya yang keempat. Tidaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Nah, ini kebanyakan begini nih kejadiannya. Kejadiannya ya. Wah, ini mumpung suami saya yang nggak di rumah. Undang laki-laki lain di tempat tidur. Atau, ini mumpung istri saya nggak di rumah. Undang pacar. Undang perempuan lain masuk ke tempat tidur. Berbuat seks di tempat tidur. Di tempat tidur perkawinan. Tuhan bilang apa? Akan dihakimi. Hati-hati dengan hal seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Kalau Anda melakukan hal seperti itu. Anda tidak menghargai diri sendiri. Kalau suami di saat istrinya nggak di rumah. Bahwa perempuan lain berhubungan seks. Di ranjang perkawinan tersebut. Itu sama halnya laki-laki tersebut tidak menghargai dirinya sendiri. Begitu juga dengan perempuan. Kalau yang perempuan. Mumpung suaminya nggak ada. Terus membawa laki-laki ke dalam ranjang pernikahan. Itu sama saja dengan si perempuan tidak menghargai dirinya sendiri. Bukan hanya tidak menghargai suami. Tapi tidak menghargai diri sendiri. Karena kita ini berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita mudah sekali menyeleweng kepada perempuan lain atau laki-laki lain. Pasti Anda juga gampang menyeleweng daripada Tuhan. Kalau yang nyata saja yang bisa kita lihat saja kita gampang menyeleweng. Apalagi dengan yang tidak terlihat. Yang hanya dengan roh. Itu pasti menyelewengnya kemana-mana. Nah itu pelajaran. Itu topik yang lainnya lagi ya. Menyeleweng dalam rohani. Itu kita bahas yang lain lagi. Ini menyeleweng dalam perkawinan. Nah gimana Pak Dhani kalau misalnya ada kasus. Istri saya sudah tidak bisa memuaskan saya. Bagaimana Pak? Silahkan Pak. Jadi ini ya. Menuju cinta yang sempurna gitu ya. Menuju cinta yang sempurna. Sesuai dengan penerima sandat masing-masing pasangan. Itu saya rasa semua pernah mengalami. Pengalami. Jadi dunia serasa milik mereka berdua gitu ya. Mereka entah sehari, dua hari. Ada yang lama. Sampai segitu ya. Minggu mungkin ya. Mereka rata-rata semua pasangan mengalami. Yang tidak bisa itu adalah mempertahankan cinta yang sempurna itu. Ini semua tidak akan bisa tahan pada posisi sempurna. Ya makanya perlunya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka boleh berbunga-bunga ada di puncak dalam satu dua hari. Setelah itu cekcok terjadi. Setelah itu kamu tuh menanya sendiri gitu ya. Orang yang aku sudah rasanya sudah gak mampu lagi kamu paksa-paksa. Nah kayak gitu ya. Itu sulit mempertahankan suai tetap ada di atas. Bersama Tuhan, Tuhan akan mengajarkan bagaimana kalian atau kita ya, saya, dengan itu tetap berada di atas terus. Kalau bersama Tuhan itu selalu ada di atas terus. Nah damai sejahtera terus memenuhi kita. Dan akibatnya apa? Apa yang diperlukan istri, apa yang diperlukan suami, kami dengan rela bersedia untuk memenuhinya. Nah seperti itu. Nah atmosfer rumah tangga, atmosfer hubungan akan selalu indah bersama Tuhan. Kemudian bagaimana dengan istri yang bermasalah misalnya. Seorang suami yang open-minded, seorang suami yang pikirannya terbuka dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik, dia akan memahami apa masalahnya ma, apa masalahnya sayangku, kenapa kau seperti itu. Dan berusaha memahami, kekurangannya diterima dan dicarikan solusi bersama-sama. Nah seperti itu ya. Saya rasa seperti itu, Bu. Nah sekarang seperti ini, Bu. Misalkan dalam pelayanan, ya dalam pelayanan. Seorang pemimpin akan mengutus, yang diutus itu sesuai dengan kealihannya di Meda Tempur. Betul ya, Bu, ya? Nah misalkan di satu wilayah itu memerlukan seseorang yang ahli memanah. Maka dikirimkannya lah tentara yang ahli memanah. Nggak mungkin tentara di luar ahli memanah, dia akan mati duluan. Nggak bertahan lama. Nah seperti itu. Nah pertanyaan itu, pertanyaan ini saya jawab sesuai dengan apa yang ditujukan ke saya. Kenapa padahal ini begitu lama? Saya sudah menjawab, sejak saya sebelum menikah, Tuhan tuh seringkali mengutus saya sampai ke luar negeri. Saat itu ke empat negara. Singapura, Belanda, Australia, Indonesia sendiri ya. Empat negara ini. Saya berputar terus. Di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, saya nggak pulang ke Jawa. Ngambilin cara sampel dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Malaysia waktu itu. Ribuan darah yang harus saya ambil. Jadi, di dalam negara pun saya nggak pernah pulang. Tuhan sudah melatih saya sejak muda. Saya ada di perantauan. Ketika mulai saya menikah pertama, Tuhan memberikan sepis beberapa tahun. Kemudian Tuhan mengutus lagi, nggak lama, cuma satu minggu, dua minggu, pulang. Kemudian mengutus lagi, agak lama. Satu bulan, pulang lagi. Nah, itu tetap terus. Kontinu. Jadi, di sini istri juga dilatih bagaimana lama tidak bertemu dengan suami. Dan kami berdua akan komunikasi secara media sosial, buku suami istri, begitu, seperti itu. Dan itu sudah berjalan baik. Nah, orang yang tidak mengetahui itu akan berpikir negatif. Seperti itu. Misalkan kalau saya melakukan sesuatu yang nggak benar. Berkat Tuhan akan berhenti dan saya tidak akan susah makan hari ini. Nah, oleh karena Tuhan melayakkan, berkat Tuhan terus mengalir. Kalau saya tidak layak, berkat Tuhan tidak akan mengalir. Itu berapanya. Jadi, intinya yang diambil pelajaran Bapak, Ibu, Saudara adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai pilar di tengah-tengah intimasi. Nah, di situ akan kalian temukan solusi yang tepat buat kehidupan. Nah, ya. Itu. Itu, Belinsi. Cukup panjang, Tuhan. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, ada persetujuan ya, antara suami dan istri. Sekarang kita masuk ke ini yuk. Proverb itu apa? Amsal ya. Amsal 5, ayatnya ke-18 sampai 20. Silahkan, Pak Moderator. 18 dari 20 sampai 20 ya. Iya. Berkatilah kiranya sendangmu. Besuka cita dengan istri masa mudamu. Usa yang manis, gijang yang jelita. Yalah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa berahi kepada cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekat dada perempuan asing? Oke. Kalau di Englishnya itu namanya fountain. May your fountain be blessed. Let your fountain be blessed. Kalau fountain itu, pengertiannya di Indonesia itu kan air mancur ya. Air mancur ya. Biarkan air mancurmu diberkati. Atau mata airmu diberkati. Biarkan spermamu diberkati. Ini sudah termasuk doa ini ya. Let your fountain be blessed. Let your fountain be blessed. Yang ke-16 tuh. Let your fountain. 18 juga. Let your fountain be blessed. Biarkanlah spermamu diberkati. And rejoice. Rejoice itu artinya bersenang-senang. Rejoice itu bukan cuma bersenang-senang. Tapi, aduh. Gimana sih kalau suami istri baru, pengantin baru ya. Pengantin baru kan bawaannya maunya diranjang. Nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar kamarnya. Ini di kamar berjam-jam ngapain ya. Wah, itu rahasia dapur dong. Eh, bukan rahasia ranjang dong ya. Gitu. Jadi, kalau kita lagi rejoice ya. Dengan suami istri kan maunya di kamar terus ya. Mau di kamar terus nggak keluar-keluar. Ini rahasia dapur saya kasih tahu nih. Rahasia kamar saya dikasih tahu nih ya. Anak saya, si Cici, kadang-kadang suka nanya. Mam, ngapain aja sih kamu di kamar kok lama banget nggak keluar-keluar ya. Anak saya ini baru usia 20 tahun ya. Jadi, suka-suka nanya. Terus saya jawab gini. Suami dan istri, suami dan istri sedang bersekutu. Jadi, kalau bersekutu, itu bisa berjam-jam. Bisa sampai seharian. Karena apa? Karena kita sedang memadukasih. Kita sedang memuaskan satu sama lain. Saya sedang memuaskan suami. Suami juga sedang memuaskan saya. Jadi, ada waktu lama. Ada, apa ya. Ada waktu lupa makan, lupa minum, lupa yang lainnya. Karena, puji Tuhan, kami dibekati oleh waktu. Istilahnya, saya tidak dikejar waktu untuk kerja. Dan suami juga tidak dikejar waktu untuk kerja. Karena suami pensiun. Dan saya kerja di rumah sesuai dengan jam saya sendiri. Jadi, ada kebebasan waktu. Nah, anak saya ini umur 20 tahun. Yang masih, bukan, masih lugu. Masih, apa ya. Masih murni. Tidak dicemari oleh keduniawian. Seperti itu. Terus saya bilang, kamu akan mengerti. Suami istri harus memberikan waktu kepada pasangannya. Apa saja sih yang dikerjakan? Yuk, kita lihat di Kejadian 2, ayatnya yang ke-25. Apa saja sih yang dikerjakan ya? Silahkan, Pak Moderator. Kejadian 2, ayat 25. Kita membahas soal ranjang kan ya. Dan mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Nah, itu yang terjadi. Keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Ya. Apa yang terjadi kalau 2 manusia telanjang? Ya, terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ya. Ya. Maksudnya, karena kita sudah resmi suami istri, maka kalau 2 orang telanjang, suami dan istri telanjang, maka terjadilah hal-hal yang diinginkan. Hal-hal yang memuaskan. Hal-hal yang indah hanya milik kita berdua. Yang lainnya ngontrak. Bener ya. Aduh saya sampai ini. Sampai apa? Sampai... Spitting. Nah, seperti itu saudara-saudara. They were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Ya. Jadi, kalau suami istri hanya di kamar berdua, telanjang. Ya. Kita tidak malu. Karena tubuh si istri sudah menjadi milik suami, dan tubuh suami sudah menjadi milik istri. Ya. Suami mau pegang-pegang bagian apapun punya istri, itu sudah menjadi milik dia. Begitu juga dengan istri. Istri mau pegang-pegang apapun bagian dari tubuh suami, itu sudah menjadi milik istri. Kayak ini, misalnya. Ini saya punya gelas. Gelas ini punya saya. Ya. Meskipun suami yang beli. Tapi ini sudah menjadi milik saya. Saya mau isi apapun gelas ini, ya terserah saya. Saya mau isi kopi, mau isi teh, mau isi air, mau isi apapun, terserah saya. Ya kan? Karena ini sudah menjadi milik saya. Dan suami sudah memberikan kebebasan kepada saya. Pakai saja cup yang saya berikan, yang saya belikan kepada kamu. Sama halnya seperti suami istri. Di saat suami istri berdua di dalam kamar, ya. Si istri bisa melakukan apapun kepada, terhadap suaminya. Mau jamah yang mana, mau jamah yang mana, melakukan apapun. Begitu juga si suami. Tapi satu. Dengan persetujuan masing-masing. Boleh nggak seperti ini? Biasanya, kalau setuju, itu nggak ngomong, diem aja. Ya. Paling bersuara. Tapi kalau nggak setuju, paling mungkin bilang, Oh, jangan ke situ, Pak. Jangan ke situ, Pak. Atau apa ya? Bagaimana persetujuan ya? Atau, wah, saya nggak mau, Pak. Atau, saya nggak mau, Mah. Begitu. Kalau di Indonesia kan, bahasanya, Mama, Papa, ya. Ya, Mah, Ya, Pah. Kan bahasanya seperti itu. Kalau di sini kan, kita bahasanya, sudah pakai, Babe, Honey, Dear, My Love, ya. Udah. Udah nggak mama, nggak mama, papa. Janggal, kalau di Amerika, memanggil istri kita, Mah. Atau memanggil suami, Pah. Ya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah gede-gede, janggal sekali, aneh sekali. Seperti saya memanggil suami saya dengan panggilan, Babe, Baby, My Love, ya. Suami memanggil saya dengan kata, Honey, My Dear, ya. My Love, atau Babe. Begitu. Jadi, persetujuan. Begitu. Bukan berarti kalau saya memanggil orang, Yes, My Dear, itu berarti suami saya bukan seperti itu, ya. Tapi ada persetujuan yang masing-masing. Gitu, ya. Nah, itu dari Amsal tadi yang kita ambil, ya. Dari Amsal, dari Genesis, dari kejadian, ya. Nah, kita balik lagi masalah ke Fountain. Ya. Itu Fountain juga berlaku untuk istri, bukan hanya untuk suami. Berlaku juga untuk istri. Biarkanlah Fountain-nya menjadi blessing, menjadi berkat. Biarkanlah air yang, sperma yang mengalir menjadi berkat. Biarkanlah telur yang saya punya menjadi berkat. Berlaku untuk kedua pihak. Dan kalian bersenang-senang, ya. Bersenang-senang bersama istri. Ya. Bukan berarti kalau istri sudah tua, suami sudah tua, sudah peyot, sudah tidak, tidak berfungsi lagi, terus cari yang muda. Ya, bukan begitu. Ya. Nah, ini yang disalah mengertikan mengenai cinta. Cinta, ya. Saya pernah mengajar ini ada tujuh macam cinta. Seven different types of love, ya. Tapi saya akan bawakan tiga macam saja, ya. Distinguish three types of love. Yang satu itu Eros. Nomor satu itu Eros. Dari ini roots dari kata erotik. erotika. Ya. Love. Atau seksual. Apapun yang berhubungan dengan seksual itu Eros. Atau erotik. Atau seksual. Ya, seperti itu. Tapi bukan berarti segala yang berhubungan dengan seksual itu adalah cinta. Ya. Beda lagi. Nah, kalau cinta yang ini, ini banyak disalah tafsirkan. Ini cinta dalam bentuk seksual bukan berarti cinta karena hati. Ya. Tapi cinta karena seks. Nah, ini yang disalahpahami oleh banyak anak-anak muda dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis. Iblis memanfaatkan kata Eros ini, kata love dalam Eros ini. Ya, maka terjadilah hubungan seksual di luar nikah, hubungan seksual bebas, hubungan seksual apa namanya, adultery, apa, perzinahan, ya, berzinah dengan orang di luar suami atau istri. Ya, ini yang disalah mengertikan. Nah, hubungan suami istri di luar dari hubungan pernikahan hubungan seksual di luar dari hubungan pernikahan adalah pencuri. Siapapun yang melakukan hubungan seksual di luar dari pernikahan adalah pencuri. Karena apa? Karena Tuhan menginstitusikan hubungan seks hanya untuk suami dan istri. Hubungan keindahan, kenikmatan hubungan suami istri. Hanya untuk suami istri, kehubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kepuasan dirahi. Itu khusus Tuhan institusikan untuk suami istri. Dan bagi mereka yang bukan suami istri, tapi sudah menikmati hubungan seksual, artinya mereka pencuri. Kalau pencuri, ada hukumannya sendiri. mungkin kalian tidak langsung di penjara. Mungkin kalau di Indonesia, ketahuan selingkuh misalnya, ketahuan melakukan hubungan seksual di hotel bukan suami istri, mungkin langsung ketangkep. Atau mungkin kalau di RTRW, kalau bukan suami istri, tidak boleh ngontrak di rumah tersebut. Mungkin sudah ada persekusinya, sudah ada imbalahnya langsung. Kalau di Amerika, aduh jangan tanya deh. Anak umur 12 tahun saja sudah hamil, sudah melakukan hubungan seks. Kita tidak ke situ. yang kedua, hubungan love, hubungan kasih, itu fileo. Fileo itu adalah hubungan kasih atau cinta antara teman. Cinta bukan hanya di identifikasikan dengan hubungan seks atau saling memiliki. Fileo adalah hubungan kasih antara teman. Seperti saya berteman dengan Pak Dhani. Saya berteman dengan Pak Moderator. Itu artinya saya memiliki kasih kepada Pak Dhani dan saya memiliki kasih kepada Pak Moderator. Bukan berarti saya harus berhubungan seks dengan Pak Dhani dan Pak Moderator. Tapi ada hubungan kasih. Fileo ini antara teman, antara sahabat. Seperti saya mengasihi member-member WAFM. Anak-anak asuhan WAFM. Seperti itu. Jangan disalah artikan karena love fileo bisa langsung terjun kepada erotik. Ini yang disalah mengertikan. Yang ketiga itu agape. Agape itu unconditional love. Seperti saya mengasihi teman-teman muslim. Itu karena agape love. Secara fisik, secara natural, saya tidak bisa mengasihi orang-orang yang menghujat teman-teman saya, yang menghujat Tuhan saya, yang menghujat Tuhan Yesus. Saya tidak bisa secara fisikal saya marah. Secara fisikal saya berapi-api. Maunya ngebales. Tapi karena ada agape love, unconditional love, seperti juga Tuhan mengasihi dunia dengan menyerahkan dirinya di tiang salib. itu ada juga pada saya. Saya mengasihi teman-teman orang-orang yang menghina Tuhan saya, menghina iman saya, mengancam saya. Dengan cara apa? Dengan saya mendoakan Tuhan selamatkan mereka. Saya mengasihi mereka. Saya masih memberi, memberi kepada mereka, memberi bantuan, memberi bantuan lahirnya, memberi bantuan counseling, apapun yang bisa saya berikan. karena ada agape love. Dan agape love ini adalah tingkat love yang paling tinggi. Kalau seseorang sudah memiliki agape love, dipersekusi, dirajam sekalipun, masih memaafkan. Nah, sekarang apakah kita bisa begitu? Mungkin banyak diantara teman-teman standarnya cuma seksual love saja. Standarnya cuma sampai di erotik saja. Who knows? Sorry, Pak Dhani, ini saya kepanjangan membahas mengenai love dan seksual di sini. Saya kembalikan kepada Pak Dhani, kita masih ada 15 menit lagi karena tadi kita telat datangnya. So far, kita tidak ada pertanyaan tapi pertanyaan-pertanyaan kita akan bawa ke minggu depannya. Silakan, Pak Dhani. Ya, jadi saudara sekalian, Bapak-Ibu, yang paling berbahaya adalah polusi sosial, ya, polusi sosial. Mungkin di pertemuan arisan, mungkin di komunitas, mungkin pembicaraan dengan siapapun juga di media ini yang mengarahkan cinta atau hubungan kalian jadi memudar. Sesuai kasus-kasus yang saya tangani, ini adalah gini, seorang ibu, ibu-ibu gitu ya, diberi informasi ke pertemuan arisan apa gitu ya. Eh, tahu nggak suamiku loh seperti ini, gitu ya. punya suamiku begini, aku hubungannya begini. Terus dia berpikir loh suamiku kok nggak seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya terpolusi dengan hal negatif. Inilah iblis memanfaatkan untuk merusak hubungan yang sudah bagus. Jadi saran saya adalah hati-hati. Ya, hati-hati dengan informasi-informasi yang akan merusak hubungan kalian yang sudah bagus, yang sudah Tuhan bina baik. Akhirnya jadi rusak hanya karena sebuah keinginan atau obsesi atau penasaran mengikuti informasi dengan dari orang lain. Ya, seperti itu. Coba nanti ajak suamimu seperti ini. Enak loh, gini-gini. Padahal suaminya nggak bisa seperti itu, akhirnya memaksa. Nah, seperti itu. Muncullah masalah. Nah, atau gini, hati-hati dengan komunikasi. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan ini. Karena saya pernah menangani ada beberapa kasus rumah tangga itu seperti ini. Loh, Pak, kok punya kamu nggak sebesar punya temanku ya, suaminya temanku ya. Tau dari mana. Nah, itu membunuh karakter suaminya. Hati-hati itu. Nah, disitulah satu perkataan yang akan selamanya dia nggak mau berhubungan. Nah, akhirnya terjadi perceraian. Ini pernah saya tangani seperti ini. Atau sebaliknya, kok istriku nggak mau saya ajak begini, jadi marah-marah dan sebagainya. Berarti dia kurang cinta sama aku. Tuntutan itu terus diunggit. Akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, saran kami disini adalah hati-hati Iblis bisa menggunakan media sosial atau orang lain untuk merusak hubungan kalian. Pasangan. Nah, fokuslah kepada suamimu, terimalah apa adanya. Jadi, masuklah ke cinta yang sempurna. Seperti apa? Seperti yang dibahas bulimu terakhir. Siapa yang mampu untuk melakukan ini? Kita semua mampu. Kenapa? Karena ada roh kudus, ada roh yang lebih besar dari semuanya ada dalam mati kita. Jadi, kita akan mampu melakukannya. Seperti itu. Itu, Bu Lintri, mungkin mewakili pertanyaan banyak orang. Kita akan tutup ya. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Saya akan ambil kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Suami istri tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri, tapi juga memperhatikan kepuasan pasangannya. semua aktivitas seksual, entah itu oral seks, entah itu doggy style, entah itu apapun style, ya, style 69 atau apapun, itu dengan persetujuan masing-masing. Si istri tidak bisa memaksakan dan suami tidak bisa memaksakan. harus menghargai yang paling lemah. Bukan berarti kalau suami tidak bisa lalu cari tempat lain. Dan juga hati-hati dengan kata-kata di luar. Misalnya gosip seputaran ranjang orang lain. Wah, punya suaminya si ini besar loh. Loh, tahu dari mana suaminya si Anu besar punya-nya. Dari mana tahunya? dari si ini, dari si ibunya, dari si istrinya. Kemungkinan si istrinya hanya membesar-besarkan supaya kelihatannya keren. Jadi, jangan terpancing juga ya, Pak Dania. Jangan terpancing dengan gosip masalah seksual di luar. Misalnya, buka dapur nih. Oh, suami saya kok begini ya? Oh, istri saya cuma bisa begini. Oh, istri saya payudaranya kecil. Gimana caranya supaya istri saya payudaranya besar? Operasi dong. Punya duit nggak? Gitu ya? Atau apalah. Atau seperti itu. Kita harus bisa puas dengan keberadaan pasangan kita. Kalau pasangan kita ya punya-nya kecil, ya bagaimana supaya tetap terpuaskan dengan hal yang kecil? Wah, kalau si istri misalnya dadanya kecil, gimana supaya terpuaskan? Supaya dari hal yang kecil bisa juga terpuaskan. Apakah masalah hidup hanya seputaran yang kecil atau yang besar saja? Kan tidak kan? Ada persetujuan. Pasti ada solusi. Kalau masih bingung bagaimana solusinya? Silahkan hubungi kami di WAFM. Bisa menghubungi Pak Dhani atau bisa menghubungi saya melalui chatroom. Chatroom saya tutup hanya untuk subscriber saja supaya menghindari hal-hal atau kotor-kotor kata-kata yang kotor atau yang apa ya yang tidak sesuai ya. Jadi saya saring yang subscriber saja. Jadi kalau mau komen di channel kami silahkan subscribe. kalau mau tanya-tanya juga silahkan subscribe. Nanti ada Pak moderator yang akan mensortir pertanyaan-pertanyaan tersebut ke meja kita. Begitu Pak Dhani ya? Ya. Oke. Nah sebelum kita akhiri mungkin kita bisa minta Pak Dhani untuk mendoakan kawan-kawan kita yang akan melangkah masuk ke ranjang perkawinan ya atau yang masih belum memiliki pasangan tapi sudah siap untuk berpasangan silahkan Pak Dhani. Bapak di surga pada malam hari ini kami datang kehadiran engkau Tuhan nama-Mu berdoa buat anak-anak mu yang masih muda yang saat ini ingin menjalin kejinjang pernikahan Bapak di dalam kuasa roh kudusmu Tuhan ajarlah mereka untuk lebih dewasa ajarlah mereka untuk lebih bijaksana Tuhan ajarlah mereka untuk berani melangkah pada langkah yang pertama dan Tuhan bekali mereka hikmat dan kebijaksanaan tentang iman rohani mereka Tuhan Bapak di surga jadikanlah hati mereka berdoa menjadi lebih lembut lebih mau menerima satu yang lain lebih mau belajar dan melangkah lebih dewasa terima kasih Bapak Tuhan kami yakin berdaya Engkau yang penuh belas kasihan Tuhan memberikan berkat berkat yang mereka inginkan Bapak Tuhan kami juga berdoa juga buat domba-dombamu anak-anakmu yang belum memiliki pasangan Tuhan 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 yang akan memilikan pasangan yang lebih bagus lebih baik dan di tanganmu ada selalu ketepatan Tuhan terima kasih Bapak Engkau akan mengirimkan orang-orang yang sesuai dengan karakternya sesuai dengan kehidupannya Engkau sendiri yang akan menyatukan mereka mempertemukan mereka Tuhan terima kasih Bapak Tuhan terima kasih Yesus kami berdoa buat pelayan-pelayanmu di WFM biarlah semakin hari kami semakin mempunyai hikmat yang wujud nyatanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang engkau percayakan kami layani terima kasih Bapak Yesus terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih teman-teman kita ketemu minggu depan lagi sama topiknya masih bersambung masalah rumah tangga masalah seksual kita akan membahas menjawab beberapa pertanyaan dari pemerintah selama seminggu ini kita akan kumpulkan ketemu lagi minggu depan Shalom Terima kasih